Rumah Tahan Gempa Apa itu Milo? Ini adalah rancangan rumah kita yang baru Miko Apakah rumah kita nanti akan tahan gempa? Tentu saja, aku sudah menghitungnya Memangnya bagaimana sih rumah yang tahan gempa itu Milo? Bangunan kita biasanya dibuat untuk tahan terhadap beban gravitasi yang akan menarik beban ke arah bumi Namun, saat bangunan itu terkena akselerasi yaitu gempa Maka gayanya akan masuk secara lateral atau horizontal dan belum tentu bangunan kita tahan terhadap itu Nah, bangunan tahan gempa itu dibuat agar dapat menurunkan risiko bahaya saat terjadinya gempa Bagaimana caranya membuat bangunan kita tahan terhadap gaya horizontal? Bisa dengan berbagai cara Pertama, kamu lihat struktur ini Sisi kiri dan kanannya tidak kaku kan? Coba sekarang kita dorong dari kiri Wah, langsung jatuh Nah, bagaimana jika sudut-sudutnya kita buat menjadi kaku? Kira-kira akan menjadi lebih kuat atau tidak ya? Wah, iya lebih kuat Selain itu, kita juga bisa memberikan bracing seperti ini Wah, iya lebih kuat Maka itu, di rumah-rumah zaman dulu seperti Omohada di Nias Selalu ada bracing seperti ini, Miko Mereka membuat rumahnya menjadi tahan terhadap gempa Aku jadi ingat, gedung-gedung yang aku lihat di Jepang waktu itu juga ada bracingnya Ternyata, itu agar bangunannya tahan gempa ya Akan tetapi, Milo Aku tidak pernah melihat rumah-rumah dengan bracing seperti ini di sekitar kita Hanya tembok saja yang tampak dari luar rumah Memangnya ada bracingnya ya, Milo? Ya, memang tidak terlihat Tetapi untuk bangunan seperti rumah Tembok itu sendiri sebenarnya bekerja seperti bracing Nah, bagaimana caranya agar prinsip-prinsip tadi bisa diaplikasikan di rumah kita ya, Milo? Jadi, di antara kolom dan balok harus kaku Kita akan pakai angkur-angkur dari kolom ke fondasi dan dari kolom ke balok Di antara tembok dan kolom harus bersatu Setiap beberapa baris batu bata harus ada tulangan Tembok akan bekerja seperti bracing Ukuran tembok harus kurang dari 12 meter persegi Jika lebih, kita harus pasang kolom lagi Setiap ada pintu dan jendela harus dipasang kolom lagi Ukuran kolom harus selalu lebih besar dari balok Coba lihat ini, Miko Misalnya, ini adalah rumah dua lantai Jika kolom yang ini kita ambil Kira-kira apa ya yang terjadi kalau kita goyangkan? Wah, gagal semua! Betul Oleh karena itu, kolom harus selalu lebih kuat daripada balok Nah, itulah prinsip-prinsip membuat rumah tahan gempa, Miko Wah, aku sudah tidak sabar membangun rumah kita yang baru Terima kasih telah merancang rumah tahan gempa untuk kita, Milo Iya, aku juga sudah tidak sabar Ayo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!